Sampai perbebatan beberapa season di media mainstream, tidak ada sesuatu yang tidak pernah menjadi sensasiun tinggi maupun di perguruan tinggi maupun di forum-forum seminar. Saya lihat hampir kecenderungan apa yang ditanyakan oleh panelis adalah persoalan-persoalan. Misalnya, terus nanti pimpinan DPR jangan diundang gara-gara yang datang Pak Adison atau Pak Kri kan, terus lucu kan, jadi kekanaan sekali kan. Ini kan, terus nanti apa lagi yang tidak boleh datang, ini yang saya kira usulan-usulan itu bukan jelek ya, tapi juga alasannya yang lebih penting buat saya. Kalau para menteri tidak, nanti pimpinan MPR juga nggak bisa, karena kebetulan dia juga ketua partai atau pendukung pasron misalnya. Ini kan, ini posisi kehadirannya dia itu adalah representatif sebagai perwakilan kelembagaannya, bukan pada personnya. Kalau saling kemudian terus tidak dewasa, nanti kurang baik dalam mentradisikan kita berdemokrasi, mana dia hadir sebagai lembaga negara, di mana partai atau partai pengusung adalah tempat rekrutmen daripada para pemimpin yang ada, yang jelas bagaimana menteri-menteri yang diundang bisa menempatkan peran yang tepat di situ posisinya sebagai apa. Termasuk ketua DPR, pimpinan DPR, pimpinan MPR, walaupun partainya itu adalah pengusung pasron 01 maupun 02, tapi kedewasaan kehadirannya itu jangan kabur perannya, tepuk tangannya, tertawanya kalau perlu ya, menahan dirilah. Karena posisinya adalah bukan sebagai tim ses. Saya kira itu. Saya masih akan pertahankan supaya lebih mendidikan satu pendidikan dan silakan rakyat juga menilai. Nanti kalau para menteri enggak, karena pimpinan DPR-nya banyakan dari pasron 02.